Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kangri Aidi Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Excel teman-teman ya Yang saya bahas yaitu seperti ini Bagaimana sih cara membuat huruf ini Ini misalnya saya punya huruf nih Kumpulan nama itu hurufnya nggak beraturan teman-teman ya Ada yang besar, ada yang besar kecil, ada yang besar semua Ada yang gabungan besar dan kecil Nah disini bisa kita ubah seperti ini Misalnya besar semua, kemudian kecil semua Atau hanya huruf depannya saja yang besar teman-teman atau yang kapital ya Nah cara buatnya gimana? Simak video ini sampai selesai Oke, disini saya hapus terlebih dahulu ya Nanti kita buat baru lagi Nah, yang pertama yaitu bagaimana sih cara membuat huruf ini menjadi besar semua Teman-teman klik sama dengan atau ketik sama dengan Ketik saja upper Kemudian dalam kurung Nah setelah itu klik saja kolomnya Yang ini yang mau dirubah hurufnya Kemudian kurung tutup, enter Nah disini sudah besar semua teman-teman ya Untuk merubah yang bawahnya tinggal kita tarik saja seperti ini Oke Nah ini sudah jadi Kemudian untuk yang lower atau yang kecil semua Caranya sama tinggal sama dengan ketik saja lower Kemudian dalam kurung Klik ini lagi yang mau dirubah kurung tutup, enter Nah disini sudah jadi kecil semua tinggal kita tarik saja ke bawah Seperti ini Oke Kemudian untuk yang huruf besar depannya saja Caranya sama tapi disini ketik saja sama dengan Kemudian proper Oke proper seperti ini Kemudian dalam kurung Klik mana yang mau dirubah kurung tutup, enter Nah selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah ini Dan sudah jadi teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal gunakan Rumus upper untuk besar semua Rumus lower untuk kecil semua Rumus proper untuk yang depannya saja yang besar Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya Terima kasih Wassalamualaikum